Adin, Bang Jorho makin deket Oke Oh eh, punya yang seger-seger buat kalian Kiko Ice Stick Enak kalau dimakan beku Ada rasa strawberry, anggur, nanas, jeruk, dan melon Ini yang seru dari Kiko Ice Stick Kamu pegang cup Wah, seru-seru Hmm, seger Di taman safari, aku keliling Lihat binatang-binatang yang dibebasin gitu Mereka berkeliaran di jalan-jalan Terus kita bisa ngasih makanan langsung ke mereka Emangnya gak takut kan Nia, ngasih makanan langsung gitu Nia, Adel tanya, binatangnya gigit gak? Enggak, Del Cup, binatangnya gak gigit kok Emang makanannya apa aja? Makanannya sayuran sama buah-buahan biasanya, Plik Kecuali di tempat singa dan harimau ya Hih, serem kak Singa sama harimau kan binatang buas Nanti bisa diterkam kita, kak Ya, enggak lah, Cup Kan kita dilarang buka jendela atau pintu mobil Oh, gitu kak Tapi ya gak kalah seru Di sana aku juga nonton atraksi aneka satwa loh Satwa apa aja, kak? Ada anjing pudel, ada burung, lumba-lumba, anjing laut Pokoknya banyak deh Kayak nonton sirkus Sirkus kayak yang di TV gitu Nia Iya, Kipli, seru Wah, ucup jadi kepengen deh ke taman safari Pasti bapak gak punya cukup uang untuk bisa ke sana Iya, Del, iya Nanti kita bilang sama ayah Adel mau lihat pertunjukan satwa di taman safari Oh, Adel mau ajak kak ucup juga Adit, lihat deh Itu Bang Sopo lagi ngapain tuh, dit Hmm, 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 Hmm Hmm, Hmm, Hmm Oh, Hmm, Hmm, Hmm Asalamualaikum Bang Sopo Waalaikumsalam, Adit, Deniz? Lalu... Waalaikumsalam juga, Adel. Wah, Blank hebat. Udah tepuk tangannya, Bang Sopo. Blank emang pinter, Dit. Nurut sama Bang Sopo. Bang Sopo jadi kayak pelatih satwa. Wih, pelatih satwa apa, Deniz? Eh? Adik, Tenang, Den. Iya, Bang. Tadi kita lihat Blank loncat-loncat ngikutin tangan Bang Sopo. Wih, wang Sopo ini kan sering ngasih makan si Blank. Justru, dengan seringnya Bang Sopo ngasih makan binatang yang ada di sini, mereka jadi nurut sama Bang Sopo. Iya kan, Blank? Elah, mentang-mentang aku nggak pernah ngasih makan kamu. Terus kamu sekarang jutek sama aku. Eh? Tapi nggak cuma Blank yang nurut sama Bang Sopo. Burung juga, ayam juga. Iya, Adel. Itu tokek. Sampai keluar dari tempat mumpetnya. Biar kata binatang, kalau kita baik dan kita rawat dengan tulus, mereka bisa nurut apa yang kita mau. Nih, kayak burung kakak tua Nenek. Kagak cuma pinter ngomong, tapi juga bisa berhitung. Adel mau belajar berhitung sama kakak tua. Boleh aja, Adel. Sekalian kita tes deh ya. Kakak tuanya beneran bisa berhitung apa kagak. Tapi lebih seru lagi, kalau kita bikin pertunjukan satu aja, Pak Haji. Kayak di taman safari. Iya, Dit. Ucup sama Kiple bisa sekalian nonton. Jadinya kan nggak perlu jauh-jauh lagi ke taman safari. Setuju. Lawang gini-gini lah. Bang Jarwo tuh dulu pernah jadi pawang binatang. Wah, apa aja. Ente yakin, Wak? Iya, Bang Haji. Nanti Bang Haji lihat aja ya. Ayo, ayo, pelang. Ayo loh. Loncat yang tinggi. Eh, pelang. Hmm, pakai ini, bos. Wes, wes, wes. Nggak usah, nggak usah. Aku bisa kok. Ayo pelang, loncat. Eh, nanti tak kasih kerasin yang benak nanti loh. Ayo, eh. Hmm. Kut HRJJJJJJJ Oh, aneh bilang juga ape, wok. Ape-ape kalau belum yakin, jangan ente lakuin. Terus atraksinya gimana, Pak Haji? Tenang, tenang. Ente bisa kan, Sopo? Terima kasih telah menonton! Lucu banget. Hei deh, gitu aja Om pada seneng. Pertunjukan selanjutnya adalah belajar berhitung bersama kakak tua. Nah, anak-anak, sekarang siapa yang mau ngasih soal ke kakak tua? Jajah, jajah. Kata Adel, satu ditambah dua, Pak Haji. Nah, kakak tua ini bakal jawab dengan anggukan kepalanya. Sekarang kalian hitung rame-rame ya. Ayo, kita mulai. Elah, mana bisa? Elah. Satu, dua, tiga. Wah, bener! Lah kok bisa juga ya burungnya? Nah, terbukti kan? Binatang kalau kita latih bisa jadi pintar. Makanya, sama binatang juga kita kudu baik. Ayo, berani jangan berhenti, kita bayi mimpi. Semua tantangan menjadi ringan. Engkau dapat sahabatan, hebatnya persahabatan. Oh, 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 oh.